Dan kepada subscriber-subscriber saya, terima kasih sebab saya lambat membalas, memberi subscribe kepada channel-channel Anda semua. Halo semua, apa kabar semua? Sehat? Oke? Hari ini, saya mau pergi kasih makan untuk ikan kelas saya, dan dalam masa yang sama, saya akan mengambil mesin rumput saya yang ada di kabun bawah-bahan saya sana, untuk saya gunakan membersih kawasan sawapadi saya. Orang lain semua sudah bersih, tinggal saya punya lagi yang masih semak. Inilah yang bikin sibuk saya. Di kampung saya bukan setakat menanam padi di sawah saja, mengusahakan sawapadi. Malahan, ada juga yang menanam halia, tapi ini tinggal baki-baki dia, sudah kena ambil yang lain, sudah kena ambil hasil dia. Dan juga ledak, cili padi, ledak padi juga ada diusahakan di sini, dan limau madu juga ada di sini semua. Yang diusahakan oleh penduduk di kampung saya, inilah sakibaki halia, yang mana yang lainnya sudah diambil untuk dijual. Dan di depan sana itu, kita nampak, ada macam layang-layang berbontok burung, helang. Ini bertujuan untuk menghelang, daripada burung pipit pergi memakan padi semesa disamaikan. Sekarang ini padi sudah panjang, jadi burung pipit tidak boleh ganggu lagi makan. Inilah cara di sini untuk menghalang burung pipit pergi memakan padi yang baru disamaikan. Selepas lebih kurang dalam 8 inci begitu, ataupun satu kaki, padi ini akan dialih, dipindahkan, ditanam, di kawasan sawah padik. Dan di kawasan ini juga mempunyai ledak putih, kami panggil tulung. Ini ledak putih, ini dia punya buah. Paling laku ini di Sabah. Ini, satu kilo ada kalanya, dia punya harga boleh mencapai, boleh mencapai 20 ringgit satu kilo. Ini. Yang mahal di Sabah. Ini semua ini, tengok. Yang diusahakan di penduduk di kampung saya. Luas juga mereka tanam ini. Dan sebelah sana ada keladi Cina. Itu keladi Cina. Oke, saya akan teruskan perjalanan saya. Oke, saya sudah sampai di lubuk ketiga nih. Saya beri makan ikan dulu. Ini makanan ikan. Ini air tidak berapa jar nih. Sebab sekarang musim hujan, jadi selalu banjir. Terima kasih. Ayan, pagi makan makanan. Ayan, sudah sampai kalubok kedua. Saya ambil itong makanan ikan, lolo. Itu ya, makanan ikan. Hari itu saya punya makanan ikan, saya letak di sana. Karena hanya kebanjir. Saya baru sampai itu ikan berenang-berenang. Sudah tunggu saya, sudah mau minta makan. Nah, makanan kamu. Oke, sudah sampai di lubuk pertama. Saya beri makanan. Ikan-ikan, lolo. Oke. Saya sudah sampai di lubuk. Setelah saya memberi makanan ikan, saya mau ambil dulu tumisin rumput. Saya mau kena cepat balik di kawasan perkampungan. Sebab saya akan akan cuaca pada hari ini macam hujan. Perjalanan saya daripada kampung tadi pergi di sini lebih kurang dalam satu kilometer. Jadi kalau pergi balik lebih kurang dalam dua kilometer. Kira jauh juga lah. Training-training juga lah. Oke saya pergi ambil dulu tumisin rumput. Nah betul-betul hujan sudah. Itu tumisin rumput saya letak di sana. Sebab kalau di sini kan. Kita tidak boleh Seratus peratus percaya dengan orang-orang semua di sini. Kadang-kadang ada yang pendai pinjam. Tapi tidak pendai kasih balik itu barang. Jadi sebab itulah saya letak di suatu tempat. Cuma Saya saja yang tahu itu tempat. Disini Ting-ting-ting Ini bukan atap kuburan lah. Ini Atap Peralatan saya. Tengok Nampakkah Peralatan saya nih. Saya sengaja letak di sini. Oke saya mau ambil dulu nih mesin rumput saya. Ini Mesin rumput saya nih. Mau hujan sudah. Oke. Oke. selamat menikmati 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 kepada channel